Hai teman-teman semuanya siapa disini yang masih bermain e-football nya masih lag dan patah-patah ya padahal kita udah bersih banget mainnya ataupun kita sudah berbagai cara namun gagal banget ya untuk mengatasi lag ataupun patah-patah di e-football 2023 ini sebenarnya ada trik sederhana ya teman-teman untuk kalian mengatasi ini yaitu kalian menggunakan game booster menurut saya game booster ini work banget ya dan ini aplikasi yang sudah resmi di playstore dan barusan sudah di update namanya game vortex ya teman-teman ya nah disini adalah game vortex yang kalian bisa menggunakan ataupun kalian mainkan di e-football 2023 nya untuk penunjang ketika kita bermain di e-football 2023 nya itu nggak patah-patah ya jadi kita langsung aja install ya kita coba ya untuk proses penginstallan game vortex ini ya dan kalian coba aja di info kalian masing-masing dan kalian ikuti tutorial ini bagaimana cara memainkan game vortex ini kita klik aja buka langsung game vortex nya teman-teman ya nah disini bisa dilihat ya teman-teman disini sudah ada tanda disini dan kemudian disini dia sudah mengetahui ya game apa aja yang telah kita sering mainkan ya teman-teman ya jadi dia setelah langsung mendeteksi game vortex ini ya teman-teman ya otomatis game-game yang sering kita mainkan ya teman-teman ya nah disini kita coba aja langsung game e-football 2023 nya namun sebelum saya mencoba ataupun mengklik game e-football 2023 nya disini banyak banget ya game-game yang mau main kalian mainkan untuk menggunakan game vortex ini bisa ya teman-teman ya mungkin kalian mau menambahkan aplikasi yang lagi bisa kalian klik aja di bagian kanan paling atas ini yang ada garis 3 ini nah kalian klik aja apps nya nah disini kalian mau menambahkan aplikasi apa aja bisa disini ya teman-teman ya untuk menambahkan aplikasi biar enggak ngelag ya namun disini kita contohkan aja yaitu aplikasi ya aplikasi ini tadi ya teman-teman ya e-football 2023 nya ya teman-teman ya jadi kita coba aja langsung klik di bagian logo e-football ini ya teman-teman ya dan kemudian kita klik aja di bagian ini vortex ya nah kemudian bisa dilihat ya disini ada performance nya ya teman-teman ya ada prosenan di bagian sini kalau misalkan kalian lihat ya teman-teman ya kemudian disini kalian klik aja ya teman-teman untuk di bagian data optimizer ya kalian klik aja disini ini fungsinya untuk meningkatkan performa ya paket data yang kalian gunakan itu ataupun kalian menggunakan wifi itu lebih kencang ya kemudian disini bisa kalian klik di bagian pink stabilizer nah ini untuk pink stabilizer nya misalkan kalian suka bermain ML ataupun kalian bermain PUBG Mobile ya ataupun kalian juga bisa menggunakan e-football ini ya untuk menstabilkan ya koneksi di handphone kalian juga ya teman-teman ya kemudian disini ada bateri ya bateri saver jadi kalian klik aja nah ini fungsinya untuk menghemat bateri kalian ketika kalian menggunakan aplikasi ini untuk bermain game jadi bateri kalian lebih hemat ya teman-teman kemudian disini ada vortex caller ya jadi kalian klik aja ini fungsinya untuk meningkatkan ataupun merendahkan ya biar HP kalian gak panas ya ataupun cepat panas ketika bermain game e-football ini menggunakan game vortex ini teman-teman ya kemudian disini fast mode disini kalian hidupkan aja juga disini untuk meningkatkan ya kecepatan kalian dalam bermain game itu kemudian ini floating kita boosting juga ya teman-teman ya teman-teman disini floating boost namun kita diarahkan seperti ini ya teman-teman ya disuruh men-enable ini jadi kita klik aja disini kita enable aja game vortex nya kemudian kita klik kembali kita klik lagi ya disini claim free jadi kita free aja ya teman-teman ya kemudian claim bonus nah setelah iklannya sudah selesai kalian kembali aja ya teman-teman ya nah ini sudah bisa floating boost nya kita hidupkan kemudian disini ada gaming mode jadi kita klik aja gaming mode nya nah disini gaming mode kita diarahkan lagi seperti ini ya teman-teman ya jadi kita izinkan aja game vortex ini untuk tampil di handphone kita klik izinkan nah disini kita klik aja izinkan teman-teman ya kemudian kita klik kembali kita klik aja kembali kemudian kita hidupkan aja lagi gaming mode nya ini sudah selesai ya teman-teman jadi kita klik aja optimize langsung ya di bagian tengah ini ya teman-teman ya nah bisa dilihat ya teman-teman ya otomatis dia mengoptimize dan langsung dia masuk ke bagian aplikasi e-football 2023 nya ya teman-teman jadi otomatis dia login langsung di e-football 2023 nya ya teman-teman jadi bisa kita lihat ya energy power nya 274% jadi kita tunggu aja ya teman-teman ya prosesnya sampai selesai ya jadi kita langsung aja tanpa basa basi langsung kita masuk aja ke e-football 2023 nya untuk dalam in-game permainannya let's go nah itu sudah tuh teman-teman kalau misalkan kalian mau memunculkan ataupun mau mengoptimalisasi lagi ya untuk game posternya tadi kalian bisa langsung aja atau teman-teman ya untuk menghilangkannya ataupun memunculkannya lagi dan cukup aja klik keluar aja seperti ini ya teman-teman ya klik aja tombol home teman-teman seperti ini kemudian kalian masuk aja langsung ke game for tech nya lagi seperti ini nah bisa dilihat nah ini sudah proses pengoptimasi nya ya teman-teman nah disini kalian bisa klik aja optimize langsung seperti ini ya teman-teman ya nah maka dia langsung aja diarahkan seperti ini nah otomatis dia langsung memboosting lagi ya teman-teman ya jadi bisa kalian coba aja pakai cara ini ya jadi ini bisa dilihat ya energy powernya 220% ya teman-teman ya nah ini kalau misalkan bisa dilihat kalau misalkan udah ngelak-ngelak seperti ini jadi kalian klik aja di bagian bentuk petir ini ya teman-teman ya nah secara optimize dia kalian klik aja lagi seperti ini nah terus optimize lagi atau gimana ya jadi disini bisa kita taruh seperti ini jadi kalian kita pakai aja seperti ini sudah atau gimana tadi awalnya ngelak jadi dia nggak ngelak lagi atau gimana ini sangat unat banget ketika kalian mainkan tapi kalian bisa coba di makanya-makanya masing-masing atau gimana ya oke ya teman-teman jika video ini bermanfaat saya akan search video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui saya Prof Wadah saya Pemikin video ini saya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye see you next video again bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax